hai oke Selamat malam teman-teman kali ini saya akan bagikan sebuah teori langkah kerja pada leading sepeda motor semua motor itu sama sebelum kita lanjutkan kalian bisa subscribe channel ini Oke kita lanjutkan video ini saya buat untuk para pemula jadi untuk para senior bisa menggunaknya Oke pada semester ada sepeda motor itu terdapat empat dua lampu leading to dua dah empat yang leading depan yang kiri ya di kiri ini belakang depan leading kanan depan Oke buat balik leading kanan belakang ada juga saklar laser dan kunci kontak Oke seperti itu pada lampu leading terdapat masa semua elektronik ini seperti ini ya saya tuh dan saklar itu ada dua lampu tabel itu tiga dan depan ini ke belakang tuh menyambung ini juga menyambung nah dari sini juga menyambung ini juga menyambung jadi saklar itu menyambung dari yang sebelah kanan yang satunya sebelah kanan depan dan belakang saklar juga menyambung sebelah kiri depan dan belakang terus terus dari saklar itu sendiri ada kapel itu dari flasher flasher dan flasher satunya lagi itu ke kunci kontak jadi seperti ini langkah kerjanya ketika kita menyalakan nyalakan kiri dan kanan terserah yang mana oke yang kiri ketika kunci kontak on kontak on ya kalau kita off tidak ada arus yang jalan harus itu sendiri dari aki ya aki ya aki oke ketika kunci kontak on arus itu mengalir ke flasher dari flasher arus ke saklar nah karena kita arahkan ke sebelah kiri saklar mengirim ke kiri oke seperti ini ya kita arah tadaaa ke belakang terus ke sini ini juga ke belakang karena ini ada masa lampu liting kiri menyala dan juga sebaliknya sebelah kanan kita nyalakan sebelah kanan kita akan mengalir dari kunci kontak ke flasher terus ke saklar dari saklar itu terkirimkan ke sebelah kanan depan maupun belakang dan disitulah nyala oh kok bisa gedip ya inilah fungsi dari flasher jadi ketika lampu itu mati lampu depan atau belakang mati salah satu oke lampu oke lampu depan mati pasti lampu belakang nyala terus karena arusnya udah kita dari sini ini flasher ngirim garus karena ini apa tahanannya kecil mati satu jadi nyala terus ketika ini diganti atau kabel futus tersambung atau yang lain kejala yang lain baru keduanya bisa gedip dalam kasus juga ada tanpa harus walaupun ini mati ini bisa gedip ada juga kasus semua kabel normal lampu normal tapi tidak mau menyala kalian bisa cek flasher ini bisa rusak atau kabel dari flasher ke saklar itu putus atau dari kabelnya itu saklarnya itu sendiri dan ya itu aja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya maaf maaf malam teman-teman selamat menikmati selamat menikmati